Intro Nabi s.a.w. menjanjikan siapa yang sholat duha 4 rakaat kata Nabi s.a.w. dalam hadith Allah berfirman Hai ana adan, ruku untukku 4 rakaat di awal pagi musim 4 rakaat ini duha maka aku akan penuhi hajatnya pada hari itu apa saja yang aku mau, saya akan penuhi kata Allah baik-baik, boleh gak saya sholat supaya hajat saya dipenuhi duha 4 rakaat bukan cuma boleh, memang harus begitu karena kita beribadah mengejar apa yang Allah janjikan ada sebuah kaedah yang saya dengar sering disebarkan di Indonesia ini jangan kau sembah Allah karena ada surga dan jangan kamu takut sama Allah karena ada neraka ini secara zahirnya seakan-akan benar yang suruh kita mengejar surga siapa wajar seseorang mengejarnya makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Imburan 133 berlumba-lumbalah kalian, bersegerahlah kalian dalam bertobat kepada Tuhan kalian dan kejar surga itu yang surga itu seluas langit dan bumi kenapa para sahabat pada saat pergi berperang mau mati syahid dibunuh oleh musuh karena mau masuk surga wajar dia jadikan itu sebagai motivatornya dan memang harusnya begitu dan harus kita yakin itu benar sudah selesai, saya sudah kerjain, sekarang saya kerjain sholat setelah saya sholat saya sudah penuhi semua syaratnya uduk benar, tutup aurat benar, selamat dari najis, sudah masuk waktu jumlah rakatnya benar, bacaannya benar yakin sudah diterima harus kita yakin karena kita sudah penuhi syaratnya Allah tidak akan mungkin pungkiri janjinya harus kita ikuti keyakinan ini kita harus yakin orang-orang beriman akan mendapatkan balasan kebahagiaan ya, janji Allah tidak akan pungkiri janjinya siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam ayat lain kalian tidak akan pernah mendapatkan di sistem yang Allah buat perubahan selamat menikmati